Setelah, tadi NPS ini jam setengah 12 Perkenalkan, saya Ahmad Saya disini mau sharing tentang NK160 dan Smart Intergen Kemarin Mas Zaki ngobrol sama Mas Zaki Untuk ngurusi Kogdar Saya pikir di Kogdar ini pasti yang datang Orang-orang Python Saya nyumbi di Python Kalau bawa materi tutorial Tentunya aneh Hanya bisa ngasih yang dasar-dasar Jadi saya pikir lebih baik Sharing tentang pengalaman bikin produk Pakai Python Tentang MK160 Ini Biar enggak ngomong panjang Kita lihat video aja Ada suaranya Terima kasih Terima kasih. 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 Nah, di monitor itu ada media sosial, ada juga media masa, jadi media masa, media masa online. Terima kasih. Terima kasih. Nah, karena yang dimonitor itu, contohnya ada tracking itu media sosial, jadi setiap status, setiap opini di internet punya sentimen sosial. Nah, sentimennya di batasnya hanya ada 3, positif, negatif, dan netral. Nah, untuk analisa sentimen itu yang digunakan itu pakai NLTK. NLTK ini kalau misalnya untuk bahasa Inggris, mungkin enggak banyak masalah. Nah, cuma kalau bahasa Inggris itu tadi, ya. Nah, kita harus buat bahasa Inggris, dan kita harus buat bahasa Inggris. Nah, saya harus buat bahasa Inggris. dan semakin jadi-jadi ini bikinnya dulu waktu belum semewah sekarang masih belum ya belum berminggu seperti sekarang media sosial Twitter Facebook tahun 2010 kemudian nah timnya itu nanti bisa lihat di article P timnya itu wajah-wajahnya gak ada wajah-wajah orang yang bisa menjual sebuah produk wajah-wajah developer wajahnya gak ada orang yang bisa lihat tampang-tampangnya ini bukan tampang-tampang orang yang menjual produk jadi ya gak ada yang pakai ya akhirnya sekarang ini sudah almarhum kita gak ini lagi jadi sengaja disini saya membawa sharing dua produk yang satu yang masih berjalan dan terus dikembangkan yang sekarang yang saya mengembangkan bukan saya yang tadi yang MK160 yang kedua ini yang yang sudah almarhum di smart intelijen ini cakupannya media media online-nya media masa online-nya media-media di di Indonesia detik kompas saya gak tahu soal legalitas sebenarnya kalau kita ngambil konten dari media-media online itu seperti apa legalitasnya tapi yang pasti dia kan tersedia tersedia online-nya jadi kita sama aja bahwa si crawling crawler dia ini seperti ya manusia kita yang lagi baca baca berita online-nya cuman kemudian diambil kontennya di analisa sentimennya sebenarnya masih banyak yang bisa dikembangin dari media masa online satu konten misalnya contoh pemilihan kata tidak hanya sentimennya saja kemudian itu contohnya yang di belakang itu ada media yang kata satu enam puluh itu dia selain apa mendrogast menampung juga ada statistik berapa siapa aja yang aktif informasi apa aja yang sering dipertukankan kemudian di semakin juga ada yang apa channel media masa dan channel media media sosial kemudian bisa menampilkan misalnya satu topik dia sentimennya lebih banyak apakah negatif atau positif atau negatif kalau mau buat jualan ya sudah merah oh ya sudah merah sebentar ada Pak sedikit intermezzo mas somat yang bayar domain python or ide iya iya sekedar intermezzo aja bagi yang belum jadi dulu sempet ya selama ini kalau akses python or ide berterima kasih pada mas somat yang udah masih yang 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 kalau DNS nya DNS nya juga DNS nya gimana DNS nya rupang di air oke kembali lagi kalau untuk sekarang kalau untuk jualan sebenarnya momennya tepat ya 2014 misalnya kalau sekarang udah banyak produk-produk serupa dia yang apa meneliti salah satu calon bagaimana tanggapan masyarakat ya produk ini yang milik-milik seperti itu itu aja mungkin ada saya ceritanya jauh ada oke jauh tadi kan menti-mannya itu positif negatif manetral bisa figure out konteksnya itu apa dimana misalnya contoh saya sekarang kerja lagi di Indonesia disitu ada banyak review tentang berbagai macam tempat tapi kan kadang kan ada hal-hal di mana dia bilang sebenarnya ini enak tapi bagus tapi ada negatif juga nah itu masukin ke positif atau negatif atau netral jadi konteksnya gimana untuk menulis ini kalau itu di NLTK ada 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 toolsnya dan metodenya juga banyak salah satunya pakai namanya bias nice base massifier bisa pakai salah satu bisa pakai metodenya bisa pakai itu kalau bagi kami yang seperti itu maksudnya negatif ini sebenarnya bizzanya enak tapi hijunya kurang sebenarnya dia kan ungkapan negatif kalau bagi kami itu maksudnya tapi di dalam udah bisa ngedetek ada perubahan itu di benchmarknya itu akurasinya berapa itu kalau yang kami kembangin karena keterbatasan dari bank datanya masih terakhir itu baru 60% akurasinya cukup cukup baik di situ di apa namanya di tracking contoh di tracking situ itu di di situ dia setiap data yang didapat itu sudah bisa dikelombokkan bahwa ini sentimennya negatif atau netral tapi karena akurasinya yang masih rendah tadi itu jadi masih sering salah jadi ada facilitas untuk benerin ini sebenarnya masuknya negatif di belakang layar juga kita tampung data itu untuk analisa kok ini bisa salah ya untuk perbaikan perbaikan jadi begitu ada misalnya oh ternyata salah ya itu diubah di korpusnya atau dia learning sendiri banyak banyak kemungkinan misalnya di di bank datanya kita misalnya untuk mentraining apa namanya pengklasifikasian sentimen itu kita punya contoh contoh data bahwa yang seperti ini negatif yang seperti ini yang positif bisa dari situnya atau bisa dari kosa-kosa yang belum ada jadi training ulang gitu ya ditambahin juga setiap hari pengetahuan baru itu language modelnya tuh available gak maksudnya open gak kalau sekarang belum ada yang bahasa Indonesia tapi udah sempat di develop waktu itu sudah sempat di develop tapi tidak di bukan sayangnya boleh kita ngobrol ini produk ya gak kejualan kenapa ya selain wadah orang itu ya perlu ganti ganti foto gak perlu air hajar saya pakai gilang langsung ini baru dipakai dua dua kali satu sama UNFO dia waktu itu ada event untuk monitoring grup-grup kemudian yang satu lagi itu ada perusahaan tambah sudah dua kali itu aja tapi sebagai bisnis kalau ini gak di jual mungkin bukan teknis ya mungkin bukan kalau analisa kami itu karena gak ada yang bisa menjual itu jadi tim kami itu ada beberapa orang ada ada lima orang yang satu yang satu apa teknis maksudnya ya dia yang membangun ada empat orang nah yang satu itu dia ya dia yang memasarkan dia itu backgroundnya visible jadi cocok di pengembangan ini karena dia tahu interaksi manusia dengan manusia interaksi antar manusia nah dia yang tahu pemodelan bagaimana membuat sentimen sosial sosial parameternya apa aja tapi gak ada yang menjual dia yang jualan dia juga jadi terbatat antara jaringan dia aja masalah jaringan iya masalah jaringan jadi ya mentoknya ke situ-situ aja gitu ketemu dia lagi ketemu dia lagi soalnya ini kalau buat ke branding company segitu kan bagus banget kan untuk sentimen gitu kayak mungkin iya buat big company segitu kalau mereka mau launching product itu mereka pengen tahu gimana sih sentimennya gitu iya pakai buzzer ya sekarang modelnya pakai buzzer paling tidak itu di setiap perusahaan baik itu di setiap organisasi baik itu komersil maupun non-komersil dia punya kayak misalnya VR atau misalnya bagian komunikasi nah dia yang dia yang melakukan monitoring media ya paling tidak clipping gitu setiap hari dia harus mantengin beberapa media-media online kemudian dia kumpulin berita-berita yang misalnya oh ini contohnya misalnya PNPM oh ini menguat tentang PNPM ini menguat tentang PNPM dia kumpulin semuanya baik itu yang negatif maupun positif kemudian dia kelompokkan ini yang berita ini ngomongin tentang PNPM tapi positif berita ini ngomongin PNPM tapi negatif nah dia lakukan itu secara manual kemudian untuk yang kumpulan berita itu ya berarti baru bisa proses kan sore kemudian baru bisa monggulin kan sore kemudian paginya baru biar kirim ke anggota ini monitoring media hari kemarin nah paling tidak ya mereka melakukan itu jadi disini lebih mudah ya tinggal pagi-pagi beritanya fresh jadi berita yang kemarin dia bisa lihat nah untuk yang analisa sentimen biasanya itu dilakukan sebulan sekali oleh ting PR-nya biasanya kemudian kalau di ini analisa sentimen real time cuman ya itu tadi karena tidak ada yang bisa jualan jadi kalau ada yang bisa jualan bisa dikembangin lagi buat penilu mas partai kalau ada yang bisa jualan ada kemungkinan digali lagi tapi model bisnisnya apa? dibangkitkan lagi apa jasa? S.A.S. model bisnisnya? S.A.S. kayak pemiru kan cuma range kayak 2014 mungkin kalau untuk perusahaan mungkin pas dia mengeluarkan paling banyak kepakainya mengeluarkan produk baru atau baru mungkin jasa jasa S.A.S. coba di gossip bro sentiment gossip sentiment gossip manajemen artis kayaknya jual ke manajemen artis artis kan sekarang banyak yang sampai pake settingan-settingan lah buat naikin siapa? jahat skill putih siapalah itu itu pake kayak gini emang pake gini ya? emang pake? iya ada sebagian karena tidak hasilkan kalau satu IP terus ngecek lama-lama di band berarti IP-nya harus banyak di media sosialnya atau di media online? di monitoringnya di server monitoringnya karena kan dari sisi legal mungkin orang gak suka misalnya diambil tapi kan mungkin dia gak IP-nya cuma band aja IP-nya terlalu sering kunjungi detik gimana? detik udah udah di band nanti ada polisinya? jadi kalau misalnya gak ada sumber kita biasanya ngasih notifikasi dulu sih dari sisi legal kalau misalnya gak ada biasanya gua lagi yang dipercari ini IP itu langsung dari mana jadi gitu dari perusahaan ada kebijakannya ya? gua gak tau tapi biasanya saya atas hand-hand langsung biasanya nyuruh ini ada di sini dari sisi produk yaudah aku lupanya secara legal gua males nyari IP-nya kalau misalnya yang legal udah menter nih legal gak rasanya yaudah deh dari sisi teknikal sebenarnya ada dari sisi teknikal sebenarnya kita mengurangi mekanisme blocking itu sangat last option banget lah kalau bisa sih omongan-omongan lah saya kan males gitu kita harus nge-parsing harus gini ya effortnya gede sebetulnya sebenarnya dari sisi teknikal aku lebih endorse kemanajemennya sih itu sesuatu yang legal dan itu bukan sisi teknikal tapi kayaknya belum pernah mengalami mungkin atau mungkin belum berikutnya berikutnya yang rame itu kalau detik-detik usable pernah disenai detik usable nah itu kan sempat tuh cuman aku masuk itu yang pendahuluku itu udah pernah ngomong-ngomongin cuman pas zaman gue ah capek ah boleh ini maksudnya kita harus melawan orang banyak itu gak mungkin itu yaudah lah kalau misalnya itu biar enak kalau misalnya itu untuk aja secara legal itu kan membantu praktik-detik aja iya tapi kan maksudnya video tapi kan gak balik maksudnya gendinya gak masuk dari sisi bisnis itu gendinya gitu karena resource kepake tapi unit visitor dan bisnis kita gak capai sementara bahan jualan kita jadi orang orang ambil konten getik ditampilin di website-nya dia atau di website-nya orang lain nah aplikasi aplikasi library dulu itu namanya getik-disable dulu seperti itu kayak bisa di-embed gitu ya getik-adik kayaknya kalau gue liat sih ya modenya tapi kalau gue liat kayaknya ini beraninya kayak HPTP cool atau get content gitu terus get terus ditongolin diparsing terus ditongolin isinya aja dia nge-script tapi iklannya di-uang cuma title dan judulnya apa-apa tapi kalau ada orang di forum detik terus mutip kompas gitu itu banyak kalau di forum detik itu kan manual tapi kan manual orang kan ya gak masalah kalau masih nyentumin sumber kayaknya gak apa-apa gak masalah yang jadi masalah kalau gak yang sumber oh berarti disantumin sumbernya tentumin sumber ketik kalau disini gak nambilin konten kita cuma analisanya aja hasilnya hasilnya aja hasil hasil analisanya modifikasian LTK-nya ke bahasa Indonesia udah sejauh mana itu tadi baru 60% akurasinya tapi maksudnya penggunaan penggunaan bahasa Indonesia kita kan bahkan di Twitter pun kan kita gak pernah dengan EYD gitu loh kalau bahasa Inggris tuh dibikin NLTK-nya lebih gampang karena kita cenderung tertib bergramar kan kalau bahasa Indonesia-nya itu kita kan kadang ngomong bahasa Indonesia kan asal lo ngerti gitu kan bukan dengan kaidah bahasa Indonesia kan itu NLP-nya lebih susah tuh belum lagi belum lagi bener alai kalau singkat ternyata yang susah itu yang Alta lain yang 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 dia di filter out aja kalau aktor bisa ya kalau aktor oh subjek predikat gitu ya bisa 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 ya kayak misalnya nama-nama buah-buahan nama mobil nama orang lukisi gitu ya misalnya lukisi A yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge itu itu analisanya itu satu seluruh konten atau per sentence gitu kalau yang di media sosial kan sedikit jadi seluruh satu 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 kumpulan ya satu misalnya satu status gitu kalau misalnya berita kita juga belum apa dapat seharusnya sentimen itu satu kesatuan berita itu misalnya kan kalau berita kan biasanya aku tahu orang summarize dulu kan ada algoritmnya kan ekstraksi iya terus abis itu baru diambil sentimennya soalnya kalau semuanya kan bakal kalau berita yang besar iya iya tapi aku belum pernah kalau yang bahasa inggris aku pernah coba ya summarizingnya itu emang bagus banget sih kalau bahasa indonesia belum pernah sih apa namanya? ekstraksi information extraction NLTK-nya aku pakai apa yang namanya itu LUN ya LUN algoritm iya aku coba sendiri buat pertama tesis aku sendiri bahkan 50 halaman itu bisa mereka terus wah bagus juga gitu 50 halaman aku minta 5 kalimat terpenting bisa bahasa inggris jadi abstract 50 halaman jadi malas bikin abstract itu aku seru aja dia ada 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 biasanya di kayak alchemy gitu mereka udah kembangin malah kayak alchemy API kayak cloud tagging itu semua itu memang gak ada yang Indonesia itu iya itu dia harus belajar ini koran lampu merah jadinya judul sampe dan isi kan judul sampe dan isi udah selesai tapi ini sama juga yang kemarin yang kalau sempet tau twitter yang BikoBed yang si Jim Jim itu kan juga ngembangin kalau gak salah sih maksudnya sama kayak gini cuman kalau gak salah dia ngecroll ke Kaskus jadi kalau misalnya mention si BikoBednya nanya itu dia akan ngecroll sesuatu di Kaskus kalau menemukan jawaban bener ya jawabannya bener kalau misalnya salah jawabannya salah itu sama juga sisi Jim cuman gak tau itu datanya gimana itu pernah buat pernah nanggol di Eceh gak sih apa cuma login aja sekarang selalu ngomong iya tapi login doang kan gak pernahin gak gak tau deh kalau di mention gimana kalau mention juga gak enak udah gue kasih oh masih bengong ya iya diem aja oke gue sampe lupain tombolnya pada bukannya bukannya big big big